Pemirsa Anda kembali menyaksikan dialog khusus, saya masih ditemani sama Pak Fikri, beliau merupakan pakar kartu kredit nomor 2 di Indonesia. Jangan lupa ikuti seminarnya, 2 in 1 seminar, ada 2 bahasan, yaitu cara gampang jadi juragan online modal HP, dan cara dapat modal tanpa jaminan dengan syarat KTP saja. Kapan? Kamis 8 Februari 2018 di Hotel Grand Surya Kediri, ada 2 sesi di sini, sesi pertama pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan sesi 2 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kalau tidak ingin ketinggalan daftarnya, silakan daftar sekarang via SMS caranya, ketik nama spasi sesi 1 atau sesi 2, spasi JTV, kirim ke 0822 5757 1515. Atau Anda bisa saksikan saat ini di layar kaca, sudah tertera, langsung saja daftarkan diri Anda. Baik, saya balik ke Pak Fikri ini Pak Fikri. Untuk seminarnya, tadi Pak Fikri katakan bahwasannya meskipun mereka yang gak aptek pun tetap bisa ikut seminar. Jadi siapa saja yang diperbolehkan untuk ikut seminar atau harus ikut seminar Pak Fikri? Iya, jadi kembali lagi Pak Fikri sekalian, jangan khawatir yang kaptek, yang gak tahu program komputer, mungkin tahunya, apa namanya, ripet ya, harus pakai Facebook, ads, harus pakai SEO, harus macam-macam. Jangan khawatir Pak Fikri, ini hanya bermudal dengan handphone saja. Jadi yang penting Pak Fikri sekalian, pemirsa JTV, jadi di mindset atau pola pikir kita, kita ubah dulu, kita sama dengan buka toko konvensional dulu saja. Jadi kita nanti buka online itu, kita sama dengan buka toko konvensional. Jadi buka toko tradisional, kita buka kiosk, kemudian apa namanya, lata barang dan lain-lain. Jadi seperti itu, kemudian siapa yang harus datang, tentunya Bapak Fikri sekalian, kembali lagi, teman-teman alumni yang lain-lain, S4 Report dan lain-lain, silahkan datang. Ini saya yakin Bapak Fikri sekalian, apa namanya, apapun kalau kita ingin cari duit itu kan ya jualan. Sekarang yang jadi trending topic istilahnya, jadi sekarang itu yang lagi pola mara, jadi polanya seperti ini, online seperti ini. Bahkan kalau di awal saya tadi, bahwa saya cerita, matahari banyak yang tutup di Jakarta, kemudian Sri Ratu juga tutup. Artinya itu sebetulnya tergurus dengan cara-cara belanja seperti ini. Dan pola belanja kita itu juga lebih nikmat dan lebih, intinya itu lebih apa ya, lebih enak, lebih enjoy dengan online. Sekarang apa loh yang nggak pakai online? Iya, betul. Dan contoh aja gini loh, pisang goreng yang harganya itu kalau di kaki lima itu bisa 500, bisa 1000, kalau di online bisa 2500, itu hanya ditambahin dengan geju aja. Tapi, apa namanya, sistemnya ya pakai online, kan caranya seperti itu. Untuk bermain di marketplace atau bermain di toko-toko atau di pasar, saya ngomong pasar gitu aja ya, itu sebetulnya sama pemberlakunya seperti di pasar konvensional. Jadi jangan khawatir, saya yakinkan, Bapak-Ibu sekalian, jangan khawatir mudah kok, mudah. Hanya dengan mudah handphone apa ya, aja. Jadi sekarang apa sih yang nggak pakai handphone gitu. Oke, dan handphone pun kemana-mana tetap di bawah gitu ya. Tetap di bawah. Dan ikut seminar pun yang di bawah cukup handphone gitu ya, Pak. Iya. Oke, dan kira-kira kenapa sih mereka atau masyarakat atau pemirsa JTV harus ikut seminarnya Pak Fikri? Apa aja sih nanti yang dibahas? Iya, jadi gini Bapak-Ibu sekalian, jadi kita akan ajarkan apa? Kita mungkin masih sekali ini ya di Kediri ada two in one seminar. Betul. Jadi kita dalam seminar itu kita membahas dua. Yang pertama adalah bagaimana kita cara gampang untuk jadi juragan online. Bagaimana kita buka toko online selayaknya buka toko biasa, toko konvensional yang ada. Nanti akan kita ajarkan step by step, Anda buka toko online, pulang sudah punya toko. Jadi siapin namanya, tokonya apa, nanti kita siapin. Kemudian barangnya apa yang dijual, Anda harus jual apa, ya nanti kita siapkan. Jadi artinya gini, contoh gini loh, filosofinya gini. Sekarang kan musim hujan nih. Kalau Anda idealis, jadi oh saya itu biasa, bisanya itu jual sajadah misalkan seperti itu ya. Kalau nggak jual itu nggak bisa, karena barangnya ada itu. Tapi kalau nggak musim jual sajadah kira-kira laku nggak? Nggak laku dong. Tapi kalau nanti hari raya ya laku keras kan gitu kan. Iya betul. Sekarang musim hujan, kalau Anda jual es kira-kira laku nggak? Ya nggak laku, yang laku kan yang jual ronde kan gitu kan. Nah di marketplace pun, di Tokopedia Bukalapak ya seperti itu. Anda nggak harus punya barang wabies sekalian. Apa yang laku sekarang? Ya itu ya yang kita jual. Kan seperti itu. Jadi artinya tidak punya barang pun, Anda sudah bisa laku duluan. Jadi laku duluan baru kita kulaan bisa. Nah itu yang kita ajarkan. Kemudian bagaimana Bapak-Ibu sekalian, itu mempromosikan tokonya, itu akan lebih teras, akan lebih dipercaya oleh daripada toko-toko yang lain. Itu bagaimana caranya. Jadi dimanapun di dunia ini ya kita bersaing. Di toko konvensional pun juga bersaing. Kita jual bakso pun juga bersaing kok. Nah nanti di Tokopedia, di Bukalapak, atau di pasar yang besar itu bagaimana cara kita bersaing, menjaring dari buahnya ikan-ikan itu supaya masuk ke kita. Menjaring bagaimana cara berpromo supaya lebih masuk ke jaring kita, ke toko kita. Nah itu akan kita ajarkan. Kemudian tanpa web. Jadi kita tidak usah buka web, pakai Facebook, atau macam-macam, tidak. Nanti pure kita bermain di marketplace, Bapak-Ibu sekalian. Kemudian yang kita ajarkan ini, yang jurus tersembunyi kita. Jadi rahasia bagaimana Bapak-Ibu tidak jual barang, tapi dapat duit. Itu nanti akan diajarkan. Tadi saya buka. Contohnya kita pakai pulsa sendiri, seperti itu. Kita dapat cashback, jadi dapat uang balik. Itu kan dapat duit. Seperti itu, nanti lebih dalam di seminar. Kemudian tema kedua akan saya ajarkan, bagaimana Bapak-Ibu sekalian hanya bermodal KTP, itu bisa dapat modal tanpa jaminan. Jadi nanti melalui kartu kredit, bagaimana cara dapatnya kartu kredit. Jadi bagaimana kita ngelamar di bank supaya dapat kartu kredit itu, bagaimana kita ajarkan. Terus syarat-syaratnya bank apa, nanti kita ajarkan. Jadi istilahnya kita ngelamar di bank supaya dapat kartu itu, bagaimana kita ajarkan. Terus bagaimana yang penting mengelolanya. Mengelola kartu, saya dapat duit, dapat modal dari kartu kredit, bagaimana mengelolanya. Disinergikan dengan bisnis online tadi, bagaimana duit dari kartu kredit untuk kulak barang di supplier. Itu nanti akan kita ajarkan. Selain itu, Bapak-Ibu sekalian, mungkin saya cuma butuh modal saja. Tidak untuk belanja online atau tidak untuk buka toko online, tapi untuk menutup hutang-hutang saya yang berbahaya. Hukum-hukumnya nanti kita ajarkan di sana. Tetap diajarkan ya. Ya, jadi seperti itu. So, Bapak-Ibu sekalian, ini seminarnya, mungkin Bapak-Ibu sekalian sekarang lagi nonton GTV. Bukan sesuatu yang, apa namanya, istilahnya kebetulan. Jadi, mungkin Bapak-Ibu sekalian adalah, ini mungkin jalan Anda untuk ketemu saya, ketemu teman saya, Brian Ari. Nanti dia akan ajarkan bagaimana toko online, saya akan ajarkan bagaimana mengelola kartu kredit atau dapat pinjaman. Jadi, silakan datang di seminar yang langka ini, two in one, Bapak-Ibu sekalian. Untuk tiketnya sangat murah, 100 ribu untuk satu orang dan 150 ribu untuk dua orang. Jadi, untuk cara daftarnya, silakan lihat di bawah layar kaca ini. Betul. Jadi, buruan daftar, Bapak-Ibu sekalian, karena Anda terbatas. Intinya, Bapak-Ibu sekalian, Anda harus take action. Jadi, Anda harus gerak, masalah hujan, macam-macam, Bapak-Ibu sekalian. Dan, biasanya itu orang kalau sudah males, artinya sudah, waduh, tidak usah lah. Itu sesuatu, perubahan tidak akan terjadi. Tapi, kalau Anda, istilahnya, tabrak saja, gerak saja. Sesuatu kejadian atau sesuatu akan berubah. Oke, berbicara mengenai action. Nah, ini saya punya dua video, yaitu mereka yang sudah merasakan mudahnya berbisnis online itu seperti apa. Ini dia untuk Anda. Bagaimana kesannya ikut pelatihan-pelatihan ya, Bapak? Menarik banget sih. Banyak ide-ide, apalagi kalau sering risip. Oh, sering risip. Oh, iya. Mesti tambah materi. Pasti tambah, tambah materi lagi, tambah materi lagi, tambah pintar gitu. Terus, kira-kira kalau ilmu-ilmu yang rahasia di marketplace, perlu nggak disebarluaskan? Mungkin ada pengklasifikasian kali ya. Selanjutnya, semua orang tahu gitu? Saya takutnya. Sistem mereka akan runtuh. Akan runtuh ya? Kolab si otomatis. Begitu-gitu sih. Tapi dari sisi penyampaian? Penyampaian baik. Baik ya. Sistematis. Sistematis. Oke, mudah-mudahan sukses, Mas. Terima kasih banyak yang bisa-sampai. Bagaimana, Mas, kesan-kesan, kesan-kesannya ikut ini, workshop ini? Kalau yang sudah paham, itu benar-benar luar biasa. Dan itu luar biasa lah intinya. Kalau nggak ikut ini sangat nyesel lah intinya. Oke, ini pertanyaan yang, Pak Mungkas nih, apa sih ide yang nggak terduga di workshop ini? Apa yang hal yang nggak terduga, yang paling berkesan? Ide yang nggak terduga itu, kalau menurut saya ya, sebenarnya itu sederhana. Cuma, karena kita nggak tahu, dan setelah kita diulas di workshop ini, maka yang sederhana itu jadi luar biasa. Jadi luar biasa. Iya. Contohnya, Mas, ide yang nggak terpikirkan gitu? Contohnya, kita mencari kayak supplier, bagaimana teknik untuk dengan mengkopi barang dari toko sebelah tanpa harus kita pikir sendiri, tanpa harus kita rancang sendiri. Jadi cukup dengan teknik sederhana, mengkopi paste, dan kita iklankan kembali, itu sudah. Cukup gitu. Jadi tanpa kita harus pikir-pikir, cukup jadi joni males saja lah, sesuai dengan temanya. Target berapa, Mas? Target, saya sih nggak muluk-muluk. Untuk saat ini, saya mau buat rencana 10 toko, dan kita jalankan semua intinya sih itu. Intinya sih itu ya? Iya. Jadi, nggak muluk-muluk, tapi banyak gitu? Iya, banyak. Hasilnya yang penting hasil sih. Kalau toko sih, 2-3 nggak masalah, yang penting hasilnya banyak. Hasilnya banyak. Oke, terima kasih, Mas ya. Ya, itu tadi beberapa pendapat dari mereka yang sudah merasakan belajar bareng, mudahnya bisnis online itu seperti apa. Jadi, untuk Pak Fikri sendiri, pentingnya ikut seminar ini apa? Iya, Pak Fikri sekalian, tadi diulas bahwa sebetulnya sesuatu yang Anda tidak tahu, Pak Fikri sekalian, sesuatu Anda yang tidak tahu, itu akan jadi pertanyaan, Pak Fikri sekalian. Tapi, begitu, Pak Fikri sekalian tahu caranya, tahu ukurannya bagaimana, ahai, Pak Fikri sekalian, mudah banget. Oke. Jadi, artinya kalau rugi kalau Pak Fikri sekalian nggak tahu, sudah menutup diri, di awal, bahwa, apa namanya, itu sulit, itu ribet, Pak Fikri sekalian. Dan, saya ngomong, itu rugi. Nanti kalau Pak Fikri sekalian datang di seminar kemudian, tahu caranya, saya yakin Pak Fikri sekalian akan menjawab, umo unu tok tok. Iya. Jadi, Pak Fikri sekalian, silakan datang di seminar kita, nanti Pak Fikri sekalian tadi diulas bahwa, tidak hanya buka satu toko saja, langsung buka tiga toko bisa, bisa langsung bersaing. Jadi, tanpa Anda sewa kios, seperti kalau Anda sewa lapak, sewa, itu kan kiosnya banyak. Jadi, pesan saya, Pak Fikri sekalian, jadi mudah banget. Intinya, action, bergerak, Pak Fikri sekalian, sesuatu akan terjadi, sesuatu yang tidak tahu akan menjadi tahu kalau Anda belajar. Oke, luar biasa dan nyesel kalau tidak ikut seminar-nya ya, Pak ya? Oke. Baik, Pak Fikri, terima kasih sudah hadir malam hari ini, banyak sekali informasi yang diberikan ke Pemirsa JTV dan satu jam sudah. Pemirsa, saya dan Pak Fikri menemani Anda, tandanya saya harus pamit. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!